di kilometer 20 kalau digas suka ada bunyi kelaterak-kelaterak-kelaterak sekarang sudah enggak ada guys hilang permanen dan hilang total setelah menggunakan bearing dari Koyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys datang mulai di channel 2 jadi saat ini saya selamat datang di kejiran air jadi setengah kemarin saya berikutnya dengan berikutnya 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 nah gini nih guys ceritanya kan kemarin saya sudah memberikan sebuah tutorial sebuah secara menghilangkan bunyi gerdak-gerdak suara kletrek kletrek krotrok krotrok kemudian getar di saat RPM bawah atau pada saat tarikan bawah di motor Matic terutama untuk beat nih ya mungkin kalian juga yang punya motor beat yang sudah lumayan cukup lama umurnya punya kendala apa namanya pada saat di gas di RPM bawah terutama seperti ini seperti pelan di angka 20 km mungkin ada yang kletrek-kletrek nah kemari saya sudah memberikan video tutorialnya ya dengan cara mengganti bearing mobil merek Koyo Hai kenapa disebut bearing mobil karena dulunya bearing merek Koyo ini asalnya untuk mobil guys tapi lama kelamaan merembet ke otomotif terutama di permotoran seperti itu ya kata si penjualnya itu juga saya Hai dulunya itu untuk mobil tapi sekarang ada juga untuk motor dengan kodenya eh berbeda-beda ya banyak tergantung bearing untuk apa dulu Hai jadi sekarang saya akan mereview eh bearing Koyo Hai yang sudah saya ganti di bagian bak CPT nya dan juga si Aspulinya nih yang gininya video tutorialnya ini ada di channel saya sekarang ini saya akan mereview-nya di jalan raya terutama di saat macet dan juga saya akan nyari polisi tidur yang banyak kenapa seperti itu karena bunyi ke kletrek-kletreknya timbul pada saat RPM bawah guys padahal ya sekitar 0-20 km itu kletrek-kletrek risih guys dan ini eh saya akan mencari macet dulu nih Hai biasanya pada saat digas RPM bawah atau tarikan bawah nah biasanya nih di kilometer 20 km kalau digas suka ada bunyi kelaterak-kelaterak tersebut sekarang sudah ada guys hilang permanen dan hilang total setelah menggunakan bearing dari Koyo dengan kode yang sudah saya tadi sebutkan kita coba ya berhenti di sini sebentar kemudian kita gas hai 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 dengerin guys biasanya kalau digasih gini-gini timbul seolah kletrek-kletrek nah sekarang aman guys nah nggak ada seolah katerak-kateraknya dan kalau kalian punya motor bit mungkin yang sudah lama dipakai pasti ngalamin ada bunyi kletrek-kletrek pada saat ya di 20 km ke bawah tapi sekarang sudah enak guys karena awalnya saya juga dulu apalagi kalau pada saat RPM bawah belum digas sama sekali kemudian saya gas perlahan yang pertama getar dulu si motornya setelah getar langsung keterk-keterk-keterk-keterk itu dia setelah saya ganti pakai bearing Koyo di bagian baksi PT dan di as pulinya sekarang sudah enggak ada guys aman Alhamdulillah Hai nah biasanya di kemencetan ini sering eh apa namanya kedengaran soal kletek-kleteknya nih apalagi kalau sudah digas kemudian di rem digas lagi langsung Rok-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak kletek-tak-tak-tak nah biasanya nih sekarang udah gak ada guys Hai nah guys setelah diganti pakai bearing bearing Koyo selain bunyi kletrek-kletrek hilang di gas pun serasa apa namanya eh mood kerasannya lebih smooth guys dibandingkan sebelum saya ganti menggunakan pairing koyo lebih enak pada saat di gas lebih smooth karena soalnya sekarang pada saat di gas langsung langsung enak guys gak ada smooth semut jadi kerasa banget guys sebelum saya ganti pakai pairing koyo sekarang saya sudah menggunakan pairing koyo itu kerasa banget bedanya guys bunyi keretak-keretak hilang geretak-keretaknya hilang pada saat terpem bawah kemudian getar pun jadi hilang tuh setelah melewati posisi tidur tuh gak ada geretak-geretaknya gak ada keretak-keretaknya guys nah guys setelah tadi dicoba di jalan macet di perkuatan sekarang saya waktunya mencoba ditanyakan ya secara pelan-pelan karena biasanya bunyi keretak-keretak itu pada saat motor pelan atau tarikan bawah atau tarikan bawah kayak ini bisa dilihat ya hilang hilang secara permanen guys dan total banget hilangnya hilang geretak hilang kotrak-kotrak pokoknya segala penyakit di CPT yang berbunyi-bunyi kotrak-kotrak pokoknya nah biasanya kalau sebelum dibenerin ditanyakan seperti ini apalagi di 20 km ke bawah itu suaranya mungkin kalian bisa tonton di video tutorialnya ya video tutorial sebelum ini kalau kan ini video review-nya kalau sebelum ini adalah video tutorial menghilangkan kunyi keretak-keretak di CPT guys disitu saya memperlihatkan sebelum saya ganti bearing pakai koyo ini keretak-keretaknya kencang banget guys kedengeran sekali nah sekarang waktunya ditanjakan yang ada polisi tidurnya nah ini biasanya kalau digas kemudian direm lewat polisi tidur digas lagi langsung nah aman guys gak ada kelaterak-kelaterak nah ini disini eh aman nih aman nah biasanya langsung pada saat setelah lewat polisi tidur digas biasanya langsung tapi sekarang aman guys lewat polisi tidur kita langsung gas clean nah dan si putaran juga sekarang terdengar lebih halus guys di bawah area gearbox dan CPT-nya tuh langsung di gas pun tidak ada geter nah disini karena ini bearing awalnya dari mobil ya semoga kuat guys dan buatan Jepang guys ini bearing koyo made in Japan jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati